Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapin selamat hari raya Idul Fitri ya buat teman-teman Minala izin Walfa izin Mohon maaf lahir dan batin Saya Kiki Pratama Mengucapkan Mohon maaf ya Mungkin saya pernah ada Salah kata Baik yang disengaja Maupun tidak Sama teman-teman Nah Jadi ditanya Hari ini itu Saya Mas Yoga sama Mas Satria itu Mau ke Serangan Halal-halal Ke serangan Ke tempatnya Teman-teman CB disana Nah tadi Saya juga sudah konteks Sama teman-teman disana itu Katanya Mereka Ada waktulah Buat Menjamu Kita nanti Nah kita ini sudah Sampai di lokasi Mungkin teman-teman ada yang tau ya Tonggurini Ini tempatnya teman-teman pacaran ini Pasti kalau Tonggurini Sedangkan gak tau juga Soalnya kalau di Tonggurini ini tuh Tempatnya Vila-vila Jadi ini guys Tempatnya Vila-vila Nah jadi Teman-teman kalau misalnya ada yang bauk Tiri itu Teman-teman pasti ditawarin Vila-vila Vila-vila Itu tempatnya Buat orang Pacar-pacaran Ini posisi saya sudah di daerah Hujon Nah habis Isi bentin Ini apa? Ini apa? Ini apa? Yang Yang Mana ceweknya? Jasa menitipan Kosong? Tas? Itu kosong lagi Tb Bucin kosong Tb Bucin gak beraksi Tb Bucinnya gak beraksi Kok kosong kali ini? Gak gitu Wah tuh Ini ganti lagi alamat ini Wah Tb Bucin ini Kalau udah kosong besok Ganti lagi Kalau touring itu Sendirian Biarkan ngerepot nih Kalau cewek itu ngerepot Wah cewek itu ngerepot Terus kapan saatnya sama cewek? Kalau lagi pengen ya? Jangan Masa ceria Kalau touring itu Jangan ngajak cewek lor Ngerepot Nah jadi kalau touring itu Cukup teman-teman aja Mantap Entah mantap-mattap Ayo Udah lah Udah lah Udah lah Mantap Kira-kira lo jalanan sampe jam berapa yuk? Satu jam Satu jam Satu jam aku numpak pesawat Dari Masa Tria Keserangan dari Malang aku Satu jam bisa lor Tapi naik ambulan Hahaha Setelah lelah berlikaliku di alas bujon saatnya mengiti bahan bakar manusia Setelah kami makan malam dan istirahat dirasa cukup, kami pun melanjutkan perjalanan Yaitu mendidik ke kota Madiun Eh mana ini? Cok ngawur Cok balik yuk Ke tanah tadi Yuk Cok balik yuk Ngawur Aduh lu salah jalan lagi Ini salah jalan untuk yang ke 2000 kali Wiss, pokoknya gara-gara saya teriak Hehehe Ini kalo kata lah itu ke kiri kalo ga salah Coba aja lah Soalnya saya itu ingetnya kemarin Waktu nganjuk sebelumnya itu Gejahnya kayak lurus aja terus Yuk yuk kiri kiri Yuk bener Pokoknya lurus wiss cok Iiii Sampe ente Ah iyo makai Tromolnya ajar tak kali Foto Oh iyo Tromol baru wak Eh? Tromol baru Tromol baru Hahahaha Terus Ya di Barusan Mas Bayu itu Nunggu di Terminal Nganjuk Nah Jadi sekarang Kita bahas satu peserta lagi Ada Mas Bayu Ini di Arah Magetan Roh kan? Arah Magetan Yuk Depan weiss Ini Gak ada ini? Ini Ini udah di Madiun Ini Madiun apa Nganjuk? Udah Madiun ini? Perbatasannya yang mana? Perbatasannya yang mana? Tadi itu berarti perbatasannya Perbatasannya Madiun Nganjuk Perbatasan Tadi itu Oh Jadi Ini Tadi saya ketemu sama Temannya saya Mas Ragil Nah Mas Ragil ini Dari Tidoarjo Mau ke arah Ngawi Nah Berhubung tadi ketemu di jalan Jadi Kita berangkat barengan aja Nah Jadi saya kenal Mas Ragil ini Kemarin Waktu Acara di Promo Secara tidak tengaja Tadi itu Kita ketemu di arah Nganjuk Masaknya Tengaja Maenjuk Pasangnya Tengaja Aduh, kayaknya kering dong Semuanya kering Aduh.. Ini lah segar Ini lah segar Buat diambil Jangan lupa yang ada badaknya Jangan lupa yang ada badaknya Mantap memang Mas Satria Demakernya apa yuk mas yuk Yuk gil Jadi ini Demaker Matalung Demaker kota Mantap Jadi yang mau beli ini Beli dimana ini kemarin Aris Hamdan Mantap Jadi yang misalnya mau cari Demaker kota ini Bisa pesen di Om Aris Hamdan Mesti ada ya Om ya, nanti tiapa tau ada yang nyari Temen-temen Mantap Om Jadi berhubung CB dari Mas Satria sudah selesai Kami pun melanjutkan perjalanan Yaitu ke arah Magetan Selamat datang di kota Magetan teman-teman Mantap Mantap Oke duluan Selamat datang di kota Magetan teman-teman Selamat datang di kota Magetan teman-teman Ini Asli Magetan Nah saya itu kenal Mas Boe di acara Sebromo kemarin Mantap Jadi yang pasti di pantai ini adalah Mas Aris Ya Mas Aris Begitu Buru Mas Aris Mas Aris Mas Aris Maske paket motif Army ini nah, majana ini adalah seorang dibalik layar CB Ningrat ini lho, CB nya baru jadi wah ini CB nya baru jadi ini tanky nya pakai apa ini ya? tanky nya review tanky menggunakan tanky ini pakai apa? tanky ini pakai ori kajua setir pakai harli jadi itu sekarang saya sudah ketemu sama Mas Dana, Dana Ningrat jadi malam ini kita akan beristirahat di tempatnya Mas Dana lalu besok pagi itu rencananya kita mau ke selaga sarangan nah, biasanya itu jadi icon buat foto-foto kalau anak-anak CB gitu lumayan lah kita rencananya di selaga sarangan ya, movie-movie lihat menikmati view lah pokoknya mantap setelah setelah sampai di tempat Mas Dana kami pun langsung beristirahat dan menikmati hangatnya kopi setelah setelah kami beristirahat pagi itu kami pun langsung bersiap-siap bersama teman-teman dan menuju ke Telaga Sarangan menuju ke Telaga Sarangan setelah 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 tiba di Telaga Sarangan saya teman-teman pun langsung membeli sarapan sambil menikmati indahnya pagi di Telaga Sarangan pulang 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 pake kaki hahaha ya boh gimana coba jadi kita review daya selesai selesai nah disini itu ada salah satu teman saya yaitu mas freddy nah mas freddy itu di pinggir danau sambil ketiduran ya maklum efek dari temalaman itu mas freddy tidak dapat tidur sama sekali karena menemenin saya waktu dirumahnya mas dana oh iya mas freddy ini adalah orang dimarik layarnya naik CB sampai tua jangan lupa dipuluh ya setelah puas menikmati pemandangan di danau kami pun melanjutkan ke atas yaitu ke Tawang Mangu nah jadi kita itu mau mengantar teman-teman dari Sambat Ragat yang mau ke arah Jogja gak bisa ke Jogja gak bisa ke Boyolali akhirnya saya dan teman-teman pun memutuskan untuk kembali di saat perjalanan kembali kami ditemani oleh tebalnya kabut sungguh ini pemandangan yang luar biasa ini pemandangan yang luar biasa terlalu panas terlalu panas ya mas terlalu panas ditiru pulang ya kembali rumah ya tidak boleh ya kamu kali ini nyitahin padahal saya kerasan terlaluan ini ada nge-nge-nge-nge-nge dan apoknya kembali rumah Sekarang saya sama teman-teman Mas Satria, Mas Yoga, Mas Bayu ini sudah mau kembali ke Malang Dan diantar oleh Mas Bagus dan Mas Dana Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Mas Bagus Nah Mas Bagus ini adalah orang di balik layarnya akun CB Sarangan Mungkin bagi teman-teman yang mau follow bisa follow akun CB Sarangan Sampai disini akhirnya saya pun berpamit dengan Mas Bowe, Mas Bagus dan Mas Dana Terima kasih kota Magetan beserta isinya Sungguh kota yang membuat saya terpesona Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menjadi bagian dalam cerita Saya Kiki Pratama mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe Saya Kiki Pratama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini